Intro Hotmas Hitompul berikan tanggapan terkait isu rumah tangganya dengan Ibunda Bams X Samson Rumah tangga pengacara kondang Hotmas Hitompul dengan Ibunda Bams X Samson yaitu Desiree Tarigan belakangan ini tengah menjadi sorotan Desiree menyatakan bahwa ia telah diusir oleh Hotmas Hitompul Saat menggelar konferensi pers pada Jumat 26 Maret 2021 Desiree Tarigan mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kediamannya yang sudah ditempatinya selama 20 tahun lamanya Terkait ramainya pemberitaan isu rumah tangga tersebut, Hotmas Hitompul pun tak tinggal diam dan memberikan tanggapannya Melalui keterangan resmi dari kuasa hukumnya, Hotmas Hitompul memberikan beberapa poin penting Pertama, Hotmas Hitompul pada dasarnya ingin masalah rumah tangganya ini selesai dan bisa kembali bersama Desiree Bahwa Bapak Hotmas Hitompul pada prinsipnya tetap berkeinginan menyelesaikan semua dan setiap permasalahan rumah tangga yang ada dengan Ibu Desiree Hitompul dan kembali hidup berdampingan sebagai suami istri Tulis penasehat hukum Hotmas Hitompul Poin kedua, pihak Hotmas Hitompul mengatakan bahwa Desiree Tarigan yang justru pergi meninggalkan rumah Tak hanya itu saja, keduanya juga sudah tidak berkomunikasi sejak Desiree pergi Ibu Desiree Tarigan Hitompul telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 7 Februari 2021 Dengan cara mengosongkan hampir seluruh isi perabotan rumah tangga tempat tinggal bersama Dan sejak saat itu, tidak pernah ada komunikasi sama sekali secara langsung dengan Bapak Hotmas Hitompul Dan baru pada tanggal 24 Maret 2021, melalui surat yang dikirimkan oleh kuasa hukumnya Ibu Desiree Tarigan Hitompul mengatakan akan kembali ke rumah pada hari ini Jelas, tim penasehat hukum Hotmas Hitompul Hanya saja untuk masalah ini, pihaknya Enggan menanggapi lebih lanjut Alasannya adalah untuk menjaga privasi dan nama baik kedua belah pihak Ada pun terkait alasan maupun hal-hal lain yang terjadi setelah Ibu Desiree Tarigan Hitompul meninggalkan tempat tinggal bersama pada tanggal 7 Februari 2021 Demi menjaga privasi dan harkat serta nama baik kedua belah pihak Dalam kesempatan ini, Bapak Hotmas Hitompul memutuskan untuk tidak menanggapinya Agar tidak memperkeru suasana dalam rangka mencapai penyelesaian yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak Jelas, tim penasehat hukum Hotmas Hitompul